Jenny Blackpink yang disambut dengan antusias oleh para penggemarnya saat berpartisipasi dalam acara penanda tanganan perilisan album kedua Blackpink dan berkomunikasi langsung dengan penggemar domestik. Pada hari itu, seluruh anggota Blackpink memamerkan persona mereka dan berbicara kepada penggemar secara individu. Secara khusus, Jenny menuai perhatian netizen karena menunjukkan ekspresi cantik dan imutnya untuk para penggemar yang telah menunggunya dan memperhatikan dengan seksama setiap penggemarnya. Salah satunya terlihat dari video yang diunggah oleh penggemar Jenny di Twitter. Dalam video tersebut, tampak Jenny mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan oleh penggemar dan ia terlihat seperti ingin menangis. Tetapi, ia berusaha menahan air matanya lalu bersenyum cerah. Tidak hanya itu, Jenny juga menunjukkan fanservice yang tulus kepada penggemar anak-anak di bandara. Sebuah akun Twitter memposting foto kejadian tersebut dan mengatakan, meskipun Jenny memiliki waktu yang sikat dan dilarang oleh manajer, Jenny tetap berfoto bersamanya. Aksi Jenny terhadap penggemar anak-anak ini membagikan recet kagum penggemar lainnya. Tidak hanya Jenny, Jang Won-yung, Ivy yang pergi ke Paris juga melakukan fanservice yang luar biasa dan menjempar di Twitter. Seorang netizen memposting video Jang Won-yung yang menanggapi permintaan penggemar di akun Twitternya. Terlihat, setelah ia memberikan tanda tangannya, ia tanpa ragu melakukan flying kiss terhadap penggemar tersebut dan video tersebut juga dibaikan di komunitas online Deku, di mana penggemar domestik juga ikut mengaguminya. Penyanyi sekaligus aktor Kim Jae-jong yang sedang mengunjungi Malaysia untuk konser Asianya memposting beberapa video di Instagramnya. Video yang dirilis menunjukkan penggemar Malaysia menyambutnya dengan antusias yang terlihat dari kerumbunan warga memenuhi jalan dan sorak-sorai hangat memanggil namanya. Kim Jae-jong lalu membuat kenangan manis dengan penggemar karena melakukan kontak mata langsung dengan mereka serta berjabat tangan.